Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother sister selamat malam Jumpa lagi dengan saya Jafarudin Di channel Angkat Kopi Mubrat Brother sister Malam ini saya jalan-jalan Cari kafe Yang asik buat kita nongkrong Ternyata Ada referensi malam ini Untuk nongkrong di sebuah kafe yang Sepertinya baru Baru ada di Cirebon Ini referensinya Dari Mama Bekti Mama Wadisu Bekti Di set-set bilang Oh dibilang sari Dibilang sari brel Kemudian juga ini referensi dari Bunda Agustin Di Bogor Nah katanya Coba Nongkrongnya Di Cafe Bar Temu Nah ini namanya Bar Temu Nanti kita Coba cari tahu Kenapa namanya Cafe Bar Temu Nanti kita coba Masuk ke dalam Tapi yang jelas Malam hari ini Saya coba penuhi Request dari Mama Wadisu Bekti Dan Bunda Agustin Di Bogor Kita Cari tahu Ke dalam Brother Sister Indonesia Kemal Kemal Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi beliaunya ternyata sudah jalan-jalan lagi ke Bandung ketemu dengan baristanya atau siapa yang wakil disini ada sister cantik ada sisternya sekarang cantik nah saya tunggu dulu dengan sister dari KW Wardem selamat malam sister siapa? Vika aduh sister Vika ternyata brother sister Vika ini saya ingin tanya saya ingin tanya aduh sister Vika selamat malam saya tuh ini baru lihat ini jalan apa jalan selamat Riyadih ya di kerucuk lah kalau orang taunya di kerucuk namanya kok Bartemu apa nama apa nama Bartemu apa nama Bartemu itu kalau 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 gak salah ya owner itu pernah bilang Bartemu itu ya terinspirasi dari kata BARTEMU apa tuh hatinya BARTEMU kan hatinya ketemu woki sih itu kira-kira ketemu Bartemu itu tempat ketemuan tapi ada tulisan Barber Barbershop emang ada tempat cukur iya konsep cafe itu emang Barber Barberan Cafe tapi kita kita cafe nya beda dari yang lain kalau misalnya kan biasanya di cafe-cafe itu makanan itu sedikit ya makanan-makanannya nah kalau di Bartemu Cafe itu makanan-makan makanan-makan tadi saya juga bahasin tapi saya tenung gini ini kan saya channelnya kan angkat kopi saya pikir ini kopi aja gitu kan iya iya akhirnya saya tuh pesen kopi nih ini kopi apa tadi saya dibuatin ya Campuchino Hall Campuchino Hall dan kalau iris kopi ada juga nah kalau yang iya ini iris wuh ini iris brat ini iris kopi jarang iris iris tuh iya apa tuh ini iris itu kopi apa nih iris itu jadi espresso dicampur sama lemon sama sirup-sirup yang lainnya pokoknya ada sirup-sirup kehasianya aduh kayak ini sister pika ini ternyata rasanya tidak boleh dikali kamu ikut dengan siapa ownernya Bang Malik Pak Malik sama Pak Amri ada dua ada dua Bang Malik dan Pak Amri Pak Amri waktu saya tadi ketemu Bang Maliknya aja tuh karena Bang Malik kalau nggak salah sih beliau tuh lulusan IPB Bogor waduh ini referensinya dari Bunda Agustin di Bogor nah saya sudah ketemu nih dengan Bang Maliknya tadi langsung ke Bandung lagi tadi jadi saya culik aja ini 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 sebagai apa berarti di sini barista barista ini bincang-bincang ada barista cantik ternyata barista ini cantik kurang ini apa aja yang disiapkan untuk menu kopi dulu deh ada kopi apa aja untuk di bar temu cafe ini kopi di sini untuk manual itu ada V60 ada V60 Lepanis 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 trip Vietnam trip ada kopi turuk juga ada ada ya tapi untuk brother-brother sih asik lah tapi untuk susternya nih apa nih yang minumannya yang tadi tuh ada ini ada warna-warni yang gitu itu ya pesen untuk yang non-calfi itu di sini juga ada juice ya ada juice harga juice mulai dari Rp13.000an aja murah banget untuk harga sih masih biar tempatnya bagus juga tapi harga masih standar masih terjangkau terjangkau lah gitu kan nanti kita sendiri yang racik-racik gitunya iya ada berapa barista disini saya terlihat terus ada Fajar oh brother Fajar oh ada Desi ada sister Desi ada sister Desi ada sister Desi ada terus tadi juga lihat ada makanan ringan ada makanan berat ada soto soto bartemu singgaturnya singgaturnya soto bartemu seperti apa tadi mesen jadi apa sih soto bartemu itu soto khas bartemu cafe ya lalu tanya orang-orang 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 banyak yang kira ini empal gentung ya bukan masanya juga beda sama apa beda tapi Ini kelihatan dari bentuk gini yang sangkanya kumpal aja ya, padahal itu soto ya, tapi pasti nih ilmunya nggak mau dikasih lagi nih tuh, pelik banget lah. Mungkin nanti abis ini ya dibikinin setelah Bar Temu. Iya, jadi memang selain, kenapa kemudian ada barbershopnya juga, ada untuk potong rambut juga tuh, kenapa bisa, bisa, kalau yang lain kan kebanyakan kalau barbershop, barbershop aja ya. Iya. Tapi kok di sini, di Bar Temu ini konsepnya ada, nggak bener untuk potong rambutnya, ada kafe ini, minta yang lebih menonjol kan kafe-nya gitu loh, kenapa bisa, bisa, rencana apa tuh, yang dari owner itu rencananya kayak gimana gitu. Kan biasanya yang main ke kafe itu anak-anak muda ya, biasanya itu pasangan, yang lagi pacaran, misalnya pacarnya mau potong rambut, kalau misalnya tempat-tempat lain kan biasanya kalau misalnya tempatnya Barber aja, Jadi si cewek paling cuma dia main HP gitu kan, dia nggak nyemil-nyemil, nggak minum, nggak apa gitu. Nah kalau misalnya konsep kita ini, kenapa kafe ada barbershopnya, jadi kalau misalnya ada pasangan yang mau nemenin pacarnya nih buat potong rambut, nah ceweknya bisa sambil nyemil, sambil minum. Nah itu Mamang, itu Mamang ajar nih, kalau bawa pacarnya tuh kesini, Mamangnya kan gondrong potong, ya terus ya ceweknya seru ngopi-ngopi kan gitu, atau ada yang non-copi juga, dan mencu segala macem. Udah berapa lama ini kafe Barber? Sistika sendiri? Baru buka 8 Januari kemarin. Baru banget ya, baru 2 bulanan. Ya saya juga pas lewat, disangka saya, ya ada season Barber, disangka cuma untuk potong rambut aja tuh. Tapi ternyata kalau dari luar juga ada kopi-kopi, kemudian saya juga lihat di Instagram apa-apa ya, di Instagram juga, kok menu-nya, bagus gitu kopinya. Jadi baru 2 bulan. Iya baru 2 bulan. Sistika sendiri. Apa dari awal masuk? Apa dari awal masuk? Apa dari awal masuk? Dari openingnya langsung? Iya dari opening, dari masih trading, masih beres-beresin tempat, aku udah ngasih. Gak tau, gak ngasih tau. Bisa dari awal kesininya. Artinya dari apa yang ada, kemudian, sudah mulai, ini kan baru 2 bulan ya. Sudah mulai, ini kan? Praktis Cirebon sudah mulai pada kesini belum? Banyak, sudah banyak. Soalnya kita juga kan, kaka ini kan endorse, apa namanya, vlogger, food vlogger Cirebon beberapa ya. Dan itu lumayan menarik. Oh iyalah ya. Lihat ini juga kelihatannya konsepnya bagus. Tapi ini, Wadin owner-nya pinter aja nih. Dia cari baristinya, baristi aja lah. Ini baristinya ternyata cantik juga. Jadi memang, brother atau owner-nya ini, ya. Siapa tadi nomornya tuh tadi tuh? Bang Malik sama Bang. Bang Malik nih. Bang Malik nih, luar biasa. Konsepnya tapi yang jelas sih memang, bahwa ini konsep baru ya yang ada di Cirebon ya. Kemudian juga dengan kondisi-kondisi di lapangan memang jarang ada. Sehingga memang ini menjadi kayak tarik sendiri gitu kan. Untuk ini. Dan memang kemudian juga, ini teman-teman sister kita sendiri, yang sister kita itu orang mana sih aslinya? Orang sini. Orang sini. Saya sekolah juga dipilang deket banget kan. Sekolah apa tuh? Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Wah, iya. Itu di Setrayasa. Iya. Berarti teman-teman dari Al-Azhar. Iya. Itu dulu angkatan berapa tuh? Angkatan 2017. Wah, 2017. Ini ternyata baristinya keren banget gitu kan. Iya. Ada sister of visa ini dari Al-Azhar ini. Semal-Azhar. Nanti bisa ngopi di sini nih. Iya. Nomornya lah. Kita ngopi ngopi di sini. Ternyata tempatnya juga asik ya. Iya. Konsep. Siapa yang konsep itu ada bambu-bambu itu? Pemalik. Katanya yang konsep cafe ini semuanya pemalik. Tapi kebanyakan orang itu pada tahunya kalau bertemu tuh cuma dalamnya aja. Padahal smoking areanya kan luar. Iya. Iya. Jadi brother-sister bahwa memang ini. Kita kalau lihat dari depan. Hanya kelihatan ini sempit. Seperti ya cafe. Kemudian ini. Nanti yang biasa. Brother ngerokku itu dimana. Bingung di luar. Mungkin dengan aduk kendaraan. Karena memang ini persis di pinggir jalan raya. Kalau brother-sister belum tahu. Cafe partemu ada dimana nih. Patokannya empal bentong kerucuk lah sebelahnya gitu kan. Enggak jauh. Jadi yang biasa kuliner. Brother-sister yang dari luar kota Cirebon. Yang lagi kuliner di Cirebon. Ini sambil barangkali. Ya kalau rambutnya mau dirapiin. Di sini ada sambil mokki ternyata. Tempat di sampingnya. Ini dengan konsep yang luar kota Cirebon. Ternyata luas. Untuk smoking areanya bisa di sebelah sana ya. Jadi untuk brother-sister juga. Untuk yang. Brother yang rambutin juga bisa. Ngambil tempat di luar. Sehingga aman lah. Ini buka sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1 siang sampai jam 11. Dari jam 1 siang. Bisa brother-sister nih. Bisa makan siang dulu ya. Iya. Di sini. Berarti yang selain. Orang pada pesan. Sob ke Bartemuk. Apalah itu yang biasa di. Banyak banget. Ada ayam geprek. Juga ada rice bowl. Rice bowlnya juga ada beberapa. Ya kalau millennial. Biasanya pesannya rice bowl. Ininya. Sampai chicken katsu. Beef katsu juga ada. Nari yaki juga ada. Ada semua. Saya biasa makan sayur asem. Ini dia. Ya maklumlah. Saya kan orang-orang lama. Tapi ternyata brother sister. Untuk kaum millennial ini. Cocok banget. Karena menu-menu yang disiapkan. Juga. Ini ternyata asik gitu. Karena menu-menu. Yang memang kesukaan dari. Brother sister kaum millennial nih. Brother sister yang masih muda-muda. Cocok banget ke sini. Jadi jangan takut jam 1. 1 siang. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Sampai jam. Sebelas malam. Sebelas malam. Jadi jangan khawatir. Kalau brother sister lagi ada di Cirebon. Kemudian lagi santai. Nah. Mampir kesini. Ke KW Bartemo. Jadi sampai kalau memang mau potong rambut. Ada. Ada di sini. Sambil dia nunggu-nunggu. Ngopi-ngopi. Kebanyakan kalau potong rambut. Nanti pasangannya diem. Masa. Yang paling utama adalah. Saya. Cukup senang lah. Malang hari ini. Ketemu. Barista. Cewek. Baristi. Mille Namun. Dan luar biasa. Mr. Vika ini. Dari semangat. Untuk merancit. Ramuan kopi. Ramuan kopi. Ini. Kopinya kopi. Yang saya bikin. Ini kopi hot cappuccino. Kemudian juga ini. Irish. Ini berarti rasanya apa ini tuh. Bisa dicoba. Asa manis. Kenapa itu. Segar. Segar banget. Apalagi. Segar banget. Apalagi. Segar banget lah. Jadi berada sister. Sekali lagi. Jadi jangan lupa. Kalau memang lagi ada di Cirebon. Utamanya ini. Barangkali. Brother sister. Dari kota Cirebon juga. Kan ini. Karena baru. Mudah-mudahan. Sudah mulai pada kesini nih. Jangan lupa. Disini. Ini asyik. Tempatnya. Untuk potong rambut juga bisa. Dan ini konsep. Yang baru. Ada. Ini kayaknya. Baru shop and cafe. Jadi. Brother sister. Jangan lupa. Bisa main disini. Tenang. Baristinya. Ceweknya cantik ini. Sis Vika. Terima kasih. Malam hari ini. Saya gak mau ganggu lama. Ini kasihan juga. Tuh baristanya tuh. Berat pajaknya sendirian. Ada nanti. Ini yang ada disini. Terima kasih. Tolong sampaikan salam. Ke Bang Malik. Dan. Siapa lagi satunya? Pak Amri. Pak Amri. Pak Amri. Jafar. Dari. Channel. Angkat. Kopi Mubrat. Sudah memenuhi. Referensi. Dari. Bunda. Agustin. Yang ada di Bogor. Jadi. Kita sudah datang kesini. Dan ketemu. Baristinya. Sister Vika. Terima kasih. Sister Vika. Mudah-mudahan. Ini kapinya. Laris. Dan saya juga ajak teman-teman. Yang bisa. Mampir kesini. Ketemu. Sister Vika. Untuk. Ngeracik kopi. Yang paling asik. Atau menu-menu. Makanan yang. Enak-enak. Sister Vika. Terima kasih. Atas. Malam ini. Dan. Brother. Sister. Panteng terus. Channel. Angkat. Kopi Mubrat. Bersama saya. Jangan lupa. Mampir kesini. Subscribe. Ya. Kalau belum subscribe. Like. And comment. Kalau komennya. Apa tuh. Ternyata. Baristinya. Cantik. Tengah. Kalau ada referensi lagi. Silahkan. Brother Sister. Bisa komen disini. Dan. Insya Allah. Saya akan. Coba kunjungi. Yang ada. Di sekitar. Brother Sister. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Eran. Ilham. Yang frågor. Ilham. Terima kasih.